Intro Menjalankan amanat, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang menduduki kursi jabatan sebagai wakil rakyat Tidak hanya sekedar menyandang status sebagai wakil rakyat Anggota Dewan Terpilih juga dituntut untuk menunaikan janji-janji masa kampanyenya pada masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat Untuk itu, wakil rakyat hadir di tengah masyarakat Om Swastiastu Selamat pagi Saudara, apa kabar Anda hari ini? Hari ini saya sedang berada di Kabupaten Karangasem dan hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Kabupaten Karangasem karena hari ini adalah hari di mana DPRD Kabupaten Karangasem akan mengucapkan sumpah atau janji untuk masa kepengurusannya selama 5 tahun ke depan yakni tahun 2019 hingga 2024 Seperti apa jalannya pelaksanaan pengucapan sumpah yang akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karangasem ini dan apa saja aspirasi dari masyarakat berikut liputannya untuk Anda dalam Pelangi Dewata edisi liputan khusus pengucapan sumpah dari DPRD Kabupaten Karangasem 2019 hingga 2024 Setelah berjuang memperbutkan kursi Dewan dalam pemilu serentak legislatif pada April 2019 lalu Ritual Mejaya-Jaya dan Persembayangan Bersama mengawali pelaksanaan kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Karangasem pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Karangasem masa bakti periode 2019-2024 Upacara Mejaya-Jaya yang diikuti oleh 45 anggota DPRD Kabupaten Karangasem ini bertujuan untuk menyucikan kembali atma dan raga sarire agar apa yang menjadi tugas dan kegiatan yang akan dilakukan oleh anggota Dewan dapat berjalan dengan lancar dan baik untuk kesejahteraan masyarakat Karangasem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Upacara yang berlangsung di Padmesana DPRD Kabupaten Karangasem Dipimpin oleh seorang sulinggi Selanjutnya persembayangan bersama dilakukan setelah upacara menjaya-jaya berakhir Usai bersembayang, mereka sedikit bernafas lega sebelum para wakil rakyat ini mengucapkan sumpahnya menjadi anggota Dewan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah atau Janji bagi anggota DPRD Kabupaten Karangasem Periode 2019-2024 ini bukanlah akhir dari proses demokrasi Melainkan merupakan langkah awal bagi para anggota Dewan Untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Karangasem Tugas dan fungsi pokok Dewan juga harus selalu diperhatikan DPRD Kabupaten Karangasem itu memiliki tiga fungsi Fungsi controlling atau pengawasan Fungsi budgeting, anggaran Dan fungsi pembuatan perda Nah ketiga fungsi itu kami yang memfasilitasi Jadi sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan atau Sekwan Dibantu oleh empat kepala bagian Sekian kasubat dan sekian setap Dan juga ada tenaga kontrak Nah tugas utama kami adalah bagaimana ketiga fungsi itu bisa berjalan dengan lancar Kami persiapkan dari proses perencanaan anggarannya Sudah itu pelaksanaan mereka melakukan pengawasan di lapangan Melakukan kunjungan kerja Sudah itu rapat-rapat hering dengan eksekutif Dan juga tugas-tugas bagaimana mereka membahas peraturan daerah Mengevaluasi peraturan daerah Mengawasi peraturan daerah Sampai peraturan bupati dan juga keputusan-keputusan yang sifatnya berdampak kepada masyarakat Setiap pekerjaan pasti ada faktor kesulitannya Nah kami yang sudah merasakan disini menjadi kesetaris Dewan Tingkat kesulitannya tinggi Karena kita menghadapi berbagai warna Disamping berbagai warna, berbagai karakter manusia Nah memang di bangku kuliah kita dapatkan teori itu Pas pelaksanaannya ini butuh pemahaman, butuh penyesuaian Jadi kami sudah 30 September 2019 ini 5 tahun menjadi kesetaris Dewan Ini pekerjaan yang sangat luar biasa Kami bangga, kami belajar kesabaran disini Kami dipercaya Mudah-mudahan ke depan Karena ada aturan yang mengatakan ASN itu maksimal 5 tahun Dan bisa dievaluasi Kalau kami memang masih diperlukan siap dimanapun kami bekerja Karena kami ASN itu siap ditempatkan dimana saja Kalau dibandingkan dulu kami pernah jadi camat Di beberapa tempat Itu tingkat kesulitannya tidak seperti disres Dewan Jadi kalau seseorang yang sudah pernah menjadi kepala dinas, kepala badan Belum pernah menjadi sekwan Ibarat sayur tanpa garam Belum lengkap Saudara demikian tadi upacara menjaya-jaya dan juga persembahyangan bersama Setelah yang satu ini kita akan menyaksikan pelaksanaan pengucapan sumpah atau janji dari DPRD Kabupaten Karangasem Terima kasih telah menonton!